Klaim Amerika Serikat bahwa senjata-senjata bantuan mereka sebagian telah didistribusikan ke wilayah peperangan Ukraina dianggap sebagai omong kosong. Pasukan Volodymyr Zelensky banyak yang dipukul mundur karena terpaksa menjalani pertempuran tak seimbang. Mereka kalah jumlah personel maupun persenjataan. Pasukan Ukraina di garis depan Donbass di mana terjadi pertempuran brutal mengakui bahwa mereka saat ini menggunakan senjata mereka sendiri mempertahankan wilayahnya dari tentara Rusia. Jurnalis Lemoda seperti dikutip strana melaporkan bahwa lima brigadi Ukraina di Donbass sama sekali tidak mendapatkan pasukan senjata baik dari Amerika Serikat maupun dari Ceko yang mengatakan membantu 800 ribu peluru. Seorang serdadu Ukraina mengaku telah membaca adanya bantuan dari negara Pamansep. Namun tentara tersebut mengaku tidak percaya begitu saja. Ia mengatakan pasukan Ukraina kekurangan segalanya, drone, senjata, anti-drone, peluru, rudal. Sementara Ukraina menggunakan senjata sendiri dan minim. Tentara tersebut juga mengatakan bahwa pasukan senjata terus menurun dan menjadi semakin tidak stabil. Hal ini hanya mencakup jumlah minimum saja. Yang lain mencatat bahwa kurangnya drone dan dukungan tembakan artileri menyebabkan kerugian. Di dekat Bangbot, kompi tank Brigade ke-28 mengalami kekurangan peluru dan bahan bakar. Beberapa anggota militer Ukraina mengeluhkan tidak adanya benteng dan ladang ranjau di wilayah Karkov. Sementara media lokal Ukraina Skapravda melaporkan bahwa dana yang dialokasikan untuk menciptakan pertahanan telah dicuri. Namun, para pejabat Ukraina menolak naransi tentang kurangnya pertahanan dan menyebutnya sebagai propaganda Rusia untuk menciptakan perpecahan antara pemerintah, daerah, dan petinggi di Kif.